Intro Hai, rekan otokers, apa kabar? Salam semangat dan sukses selalu, kita jumpa lagi dalam pembahasan seputar motor. Kali ini akan kita komparasi skutik retro, dari dua pabrikan besar, yaitu Honda Scoopy dan Yamaha Fazio. Yamaha Indonesia, mengeberat awal tahun 2022, dengan meluncurkan Yamaha Fazio. Skutik dengan desain retro-modern ini, jadi lawan baru Honda Scoopy. Secara kapasitas, mesin Fazio dan Scoopy, memang berbeda, tapi, memiliki desain retro-modern, dan target konsumen, yang mengincar kaula mudah, maka keduanya dapat disejajarkan. Dalam masalah desain, Fazio, punya desain yang menggabungkan desain membuat, dan mengotak. Disebut, boxy, secara garis besar. Tampilannya masih terlihat, retro-modern, tapi tidak terkesan klasik. Lampu depan berbentuk oval. Kemudian, di bawahnya terlihat ada bentuk dasi. Dan seing di kiri kanan, yang berwarna kuning. Yang juga berbentuk oval. Sepatbor depan sedikit runcing. Tapi, masih terdapat sentuhan desain retro. Beralih ke belakang, bentuknya sedikit mengotak. Sekilas, sedikit mengingatkan. Bentuk Yamaha Kibix, yang masuk ke Indonesia lewat importer umum. Kaki-kakinya juga berbeda, dengan skutik 125cc Yamaha pada umumnya. Karena, Fazio pakai pelet 12 inci, seperti Frigo. Ada pun Scoopy, full desain retro-modern. Dan, lampu depan Scoopy berbentuk bulat. Juga dengan lampu belakangnya, yang mengikuti lampu depan. Scoopy memakai pelet 12 inci, yang membuat tampilannya berbeda. Berbeda dengan banyak skutik. Entry level di kelasnya, yang pakai lingkar 14 inci. Kemudian, motor Fazio juga dilengkapi Yamaha Motorcycle Connect. Yang dapat terkoneksi ke ponsel, lewat aplikasi B-Connect. Fitur ini, sebelumnya dipakai di All New Orocks, dan All New N-Mix, dan R15 Connected. Lewat aplikasi B-Connect, pengendara dapat update, notifikasi telepon dan pesan, lokasi parkir, rekomendasi perawatan, engine oil, dan baterai, acuh, konsumsi bahan bakar, dan notifikasi malfuncion. Kemudian seperti nama yang diusungnya, yaitu Fazio Hybrid. Dilengkapi dengan teknologi elektrika, untuk menambah daya dorong. Mesin 125cc, dengan teknologi Blue Core Hybrid ini, memiliki dua sumber tenaga, yang saling bersinergi. Yaitu, tenaga yang dihasilkan dari mesin, serta tenaga yang berasal dari Electric Power Assistant, atau OPAS. Pada mesin Fazio Hybrid, yang berasal dari daya baterai, berfungsi untuk membantu tarikan awal mesin. Pada 3 detik pertama, dengan menggabungkan dua sumber tenaga, yaitu mesin dan APAS. Kapasitas tangi Fazio, adalah, 5,1 liter, daya tampung bagasi, 17,8 liter, diklaim yang terbesar di kelasnya. Sehingga, dapat menampung barang bawaan lebih banyak. Sedangkan pada Honda Scoopy, fitur lampu depan Scoopy, sudah LED. Kemudian, seperti skutik Honda yang lain, tersedia pengunci rem belakang, di dekat tuas rem. Panel instrumennya, kombinasi antara analog dan digital. Tampilan speedometernya, pakai jarum. Tapi untuk odometer, penunjuk bensin, dan lainnya, memakai digital. Fitur terbaru pada, all new Scoopy ialah, sudah memakai, smart key system, alias tidak pakai anak kunci, untuk menghidupkan mesin. Namun, fitur ini hanya tersedia pada tipe stilis, dan prestige. Scoopy juga dilengkapi dengan, USB charger soket. Untuk mengisi daya perangkat HP, dengan penutup di dalam konsol box, dengan daya maksimal 5V, 2,1 Amper. Untuk pembawa barangnya, Scoopy menyediakan pegangan di bagian tengah, yang bisa ditekuk. Daya tampung bagasinya berkapasitas 15,4 liter. Baik Rekan Okers Sekarang kita bahas mesinnya secara detail. Mesin Yamaha Fazio mengusung mesin 124,86 cc, yang mampu menghasilkan tenaga 6,2 kW, atau setara dengan 8,3 tk, pada 6.500 rpm, dan torsi 10,6 nanometer. Pada 4.500 rpm, Scoopy mengusung mesin 4A, SOHC, dengan pendingin udara, ESP, dan sistem suplai bahan bakar, DGMFI, atau suplai BBM. Injeksi Rincian mesinnya itu, 47 mm, x 63,1 mm, dengan rasio kompresi 10 berbanding 1, mampu menghasilkan 6,6 kW, pada 7.500 rpm, dan torsi 9,3 nanometer, pada 5.500 rpm. Harga Yamaha Fazio Hybrid Connected, tersedia dengan dua varian tipe, yaitu tipe Lux, dan tipe Neo. Untuk tipe Lux version, hadir dalam dua pilihan warna spesial, yaitu Prestige, Silver, and Matte Black. Sedangkan tipe Neo, punya pilihan warna menarik, yaitu Cian, Red, Beige, and Black. Fazio Lux dibanderol 22 juta rupiah, sedangkan Fazio Neo, dibanderol mulai dari 21 juta, 700 ribu rupiah. Semua harga on the road, untuk OTR Jakarta, dan Scoopy, punya empat varian tipe, Scoopy Fashion, dan Sporty, dibanderol seharga 20 juta, 475 ribu rupiah. Sedangkan Prestige dan Stilis, dibanderol 21 juta, 275 ribu rupiah. Semua harga on the road, untuk OTR Jakarta. Spesifikasi Yamaha Fazio Hybrid Connected, tipe mesin SOHC susunan silinder, single silinder diameter dan langkah, 52,4 mm x 57,9 mm. Volume silinder, 124,86 cc. Perbandingan kompresi, 11 plus minus, 0,4. Daya maksimum, 6,2 kW per 6500 rpm. Torsi maksimum, 10,6 mm per 4500 rpm. Sistem starter, elektrik starter sistem pelumasan, Websum kapasitas oli mesin, 0,84 liter. Sistem bahan bakar, fuel injection, tipe kopring, centifugal clutch, tipe transmisi, otomatik ban depan, 110 per 70, lingkaran roda 12 inci. Ban belakang 110 per 70, diameter roda 12 inci. Tipe bantu belas. Ram depan disk brake ram belakang broom brake dimensi motor, 1820 mm x 685 mm x 1125 mm. Jarak sumbu roda 1280 mm. Jarak terendah dari tanah 135 mm. Tinggi tempat duduk 750 mm berat isi 95 kg. Kapasitas tanji bensin 5,1 liter. Ukuran busi CR6HSA. Sistem pengapian, TCI. Baterai YTZ 6V Spesifikasi Honda Scoopy Tipe mesin 4 langkah SOHC dengan pendingin udara ESP Sistem supaya bahan bakar PGMFI Atau program fuel injection Diameter x langkah 47 x 63,1 mm Tipe transmisi otomatis Finetik rasio kompresi 10 berbanding 1 Daya maksimum 6,6 kW Atau 9 PS per 7500 RPM Torsi maksimum 9,3 Nm per 5500 RPM Tipe starter elektrik and kickstarter Elektriknya pakai sistem tipe smart key Tipe coping otomatis, sentrifugal, tipe kering Tipe rangka underbone ESAF Atau Sense Smart Architecture From Tipe suspensi depan teleskopik Tipe suspensi belakang lengan ayun Dengan peredam keju tunggal Ukuran ban depan 100 x 90 Ring 12 inci Tubes Ukuran ban belakang 110 x 90 Ring 12 inci Tubes Ram depan cakram hidrolik Dengan piston tunggal Ram belakang tromol Kombi brake system Dimensi Panjang 1864 mm Lebar 683 mm Tinggi 1075 mm Tinggi tempat duduk 746 mm Jarak sumbu roda 1251 mm Jarak terendah ke tanah 145 mm Berat 95 kg dan 94 kg untuk tipe smart key Kapasitas tangki bahan bakar 4,2 liter Kapasitas minyak pelumas 0,65 liter Penggantian berkala Tipe baterai atau AKI F12 5A Sistem pengapian full transistor EZ Tipe busi NGK MR9C9 Kalau kedua motor tersebut dikomparasi dengan berbagai parameter Mulai dari desain jelas sesuai selera ya Scoopy lebih dewasa dan mewah Sedang Fazio tampak fun sekaligus unik Kalian suka yang mana? Bicara fitur Scoopy unggul dengan alarm Indikator konsumsi bensin Sedang Fazio punya W-Connect yang tak ada di Scoopy Urusan ruang di area deck Pijakan kaki Fazio jelas lebih unggul Namun Scoopy unggul pada bagasinya yang lebih kecil Justru bisa untuk menaruh helm yang lebih besar Yang menarik adalah untuk performa mesin Fazio unggul mutrak dengan teknologi hybridnya Sedangkan Scoopy Unggul dikonsumsi bensin Untuk riding posisian dan handling Fazio ringan dan lincah Sedangkan Scoopy lebih nyaman Meski area kaki pengendara lebih sempit Nah kalian pilih Fazio atau Scoopy Pilihan motor skutik bergaya retro-modern Semakin ramai berkat kehadiran All new Yamaha Fazio Hybrid Connected Kemunculannya diprediksi bisa menjadi lawan tangguh Bagi Honda Scoopy Kedua motor ini Sama-sama menggoda anak muda Sebenarnya Yamaha Vino Sudah bertarung lebih dulu di kelas ini Untuk melawan Honda Scoopy Tapi Yamaha menyebut Fazio berada di kategori baru kresi Bagi kamu yang memiliki budget 20 jutaan Dan lagi galau menimbang Antara Honda Scoopy Yamaha Fazio Mari kita lanjutkan Bicara desain Memang selera masing-masing rekan Namun Kedua motor ini punya gaya yang sama Yakni retro-modern Yamaha Fazio Hybrid Connected Memiliki kesan body membulat pada bagian depan Lalu mengkotak Atau boxy Pada bagian belakangnya Dan penggunaan batuk lampu depan yang membulat Bikin Yamaha Fazio semakin kental Dengan aura motor Eropa Turun pandangan ke bawah Ada lampu sen pada sisi kiri kanan Cover depan body dengan bentuk oval Pencahayaan lampu utama sudah LED Tapi lampu sennya masih bohlam Sementara lawannya Honda Scoopy Juga sangat melekat dengan aura retro-modern Soal tampilan Lampu depan dan belakang All-new Honda Scoopy Mendapat desain terbaru berbentuk oval Dengan kombinasi sistem pencahayaan LED Projector Bentuk body dengan lekukan S Khas Scoopy Tentu masih dipertahankan Sederhananya Yamaha menjelaskan teknologi hybrid ini Bisa mendapatkan akselerasi awal yang bertenaga dan halus Dengan power assist yang bersumber dari baterai Tarikan awal itu terbantu selama 3 detik pertama Dari 2 sumber tenaga yang saling bersinergi Yaitu tenaga yang dihasilkan dari mesin Serta tenaga yang berasal dari Electric power assist start Yang diklaim bermanfaat Saat membawa penumpang Atau barang Dan jalan menanjak Dan Honda Scoopy Dengan brand image yang sudah melekat Pasti sudah sangat dicintai Oleh penggemar skutik retro-modern Apakah kehadiran Yamaha Vasio 2022 Mampu merebut cinta rekan Okos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!